Janjir masih meredam sejumlah kawasan di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Warga terpaksa menggunakan perahu karet untuk beraktivitas karena ketinggian air semakin meningkat. Menggunakan perahu karet, sejumlah warga di Melakulu, Kutai Barat, Kalimantan Timur membawa barang berharganya untuk mengungsi ke tempat aman. Hal itu dilakukan karena ketinggian air di permukiman terus meningkat sehingga warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Namun jika perahu sedang tak tersedia, warga terpaksa berjalan kaki menerobos banjir. Setidaknya enam kecamatan di Kabupaten Kutai Barat kini tergenang banjir. Kecamatan Melak jadi kawasan terparah dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sudah masuk di enam kecamatan. Jadi kecamatan apa itu? Jadi kecamatan Longiram, Tering, kemudian masuk di kecamatan Mokmanur Bulan, ada kecamatan Barong, Melak, dan masuk di kecamatan Morapahu. Banjir terjadi akibat sungai Mahakam meluap usai diguyur hujan teras. Petugas juga telah mendirikan posko bencana di sejumlah titik untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Barat, Kalimantan Timur.